Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Ini ada kita menjawab pertanyaan dari sahabat Tani Yang bertanya yaitu tentang Apa beda dari singkong hibrida ini dengan singkong yang biasa Atau singkong makan yang biasa Nah sekarang kita coba melihat bedanya Singkong makan biasa dengan singkong hibrida kita ini Nah yaitu yang pertama singkong kita ini Itu cepat besar Di umur 7 bulan Itu sudah bisa kita panen Nah kalau sebaiknya itu umur 8 bulan kita panen Nah yang kedua Yaitu singkong kita ini Bedanya dengan singkong makan biasa Yaitu tidak mempunyai Tangkai singkong Tangkai singkong yang namakan tangkai singkong Nah mungkin seperti yang kita lihat ini Buahnya besar Dan tidak mempunyai tangkai Di sekitar tumbuh Dari buahnya ini Kalau singkong yang biasanya itu mempunyai tangkai Lebih kurang sekitar 7 cm atau 8 cm Mempunyai tangkai terlebih dulu Baru dia membesar menjadi Buah singkong Atau daging singkong Mungkin bisa kita lihat disini Seperti Nah ini Seperti ini mungkin Ada tangkainya terlebih dahulu Baru membesar Tapi kalau singkong kita ini Singkong hibrida kita ini Tidak ada tangkainya Itu isinya itu langsung membesar Di pangkal tumbuh Dari Umbinya itu Dari buahnya itu Mungkin sedikit saja Agak mengecil Tapi Kesininya sudah membesar Nah itu beda dari Singkong Hibrida yang kita kembangkan Seperti ini Jadi Mungkin Buah dari singkong kita Lebih sempurna Daripada singkong makan Yang biasa kita Lihat Yang kita tanam Sebelumnya Jadi di samping Umurnya lebih Pendek Itu Singkong Itu cepat besar Nah ini Mungkin Umur Tujuh bulan Mungkin Sudah Sebesar Lengan orang Dewasa Itu bisa dipanen Umur Tujuh bulan Nah yang Ketiga Yaitu Singkong Singkong Makan kita ini Singkong Hibrida kita ini Itu Isi berwarna putih Kulit berwarna putih Isi berwarna putih Jadi Yang sebelumnya Yaitu Mungkin Singkong makan ini Kulitnya berwarna merah Jadi ini Warna dari Kulitnya itu Berwarna Putih Dan isinya berwarna putih Kita coba Nanti Untuk Melihat Atau Mengupas Dari kulitnya Supaya Sahabat tani Tahu Perbedaan Singkong Hibrida kita Dengan Singkong Yang biasanya Nah ini bisa Kita lihat Dari Pangkal Tumbuh Umbinya itu Dari pangkal tumbuh Buahnya itu Membesar Tidak ada Yang mempunyai Tangkai Mungkin Dalam Satu Pokok itu Satu Mungkin Satu Dua Itu Yang Ada Tangkainya Tapi Kebanyakan Tidak ada Nah ini Yang kita coba Untuk Mengupas Isi Dari Singkong Kita Ini Itu Berwarna Putih Bersih Dan kulitnya Juga Berwarna Putih Jadi Cukup Mudah Untuk Mengupas Dari Singkong Kita Ini Kalau Untuk Kerupuk Itu Lebih Bagus Jauh Lebih Bagus Singkong Kita Ini Daripada Singkong Yang Lain Untuk Hasil Dari Kerupuk Itu Lebih Putih Dan Lebih Gurih Lebih Merkah Dibandingkan Dari Singkong Yang Lain Ini Misalkan Kita Lihat Warna Kulitnya Juga Putih Tapi Kalau Singkong Yang Lama Itu Warna Kulit Itu Memerah Ini Isi Dari Singkong Kita Kita Cuci Bersih Lebih Mudah Untuk Mengupas Kulitnya Kulitnya Ini Juga Berwarna Putih Bersih Tidak Menguning Dan Tidak Bemerah Nah Mungkin Itu Beda Singkong Kita Dengan Singkong Yang Lain Singkong Biasanya Karena Ini Mungkin Hibrida Jadi Lebih Unggul Daripada Singkong Yang Biasa Kita Tanam Singkong Makan Yang Biasa Kita Tanam Jadi Pertanyaan Dari Sahabat Tani Sudah Terjawab Apa Beda Dari Singkong Biasa Dengan Singkong Hibrida Yang Kita Kembangkan Ini Ya Sahabat Tani Untuk Informasi Selanjutnya Kita Tunggu Saja Video Selanjutnya Supaya Sahabat Tani Tahu Mengenai Singkong Mana yang Bagus Mana yang Kurang Dan mana yang Tidak Bagus Untuk Sekarang Kita Cukupkan Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh